Halo viewers, nah hari ini saya mau memberikan satu tips atau peninformasi terbaru gimana caranya sebagai menjaga mata minus ya, selalu tetap terang dan tidak berubah-berubah terus minusnya salah satunya adalah menggunakan metode otokeratologi metode otokeratologi ini adalah satu metode yang digunakan secara alami dengan menggunakan lensa kontak hard lens atau lensa kontak keras dimana lensa kontak keras ini digunakan fungsinya adalah untuk membentuk permukaan bola mata khususnya kornia untuk balik ke normal nah cara kerjanya gimana adalah cara kerjanya kita gunakan di malam hari sebelum kita tidur dan selama tidur alat itu akan bekerja membentuk ulang permukaan bola matanya sehingga pada saat kita bangun di pagi hari itu lepas alat lensa kontaknya pandangannya akan terang sepanjang hari sangat simpel kan? kalau setelah diperiksa silindernya kecil apakah perlu pakai kacamata? oke, baik jadi kalau kita bicara mengenai silinder, silinder itu kan bicara mengenai bentuk bola mata nah kalau bentuk bola matanya dibilang oh ini bentuknya silinder berarti bentuknya itu tidak sperikal seperti mata pada umumnya tapi agak sedikit lonjong nah apakah perlu menggunakan kacamata atau tidak? itu kita akan lihat secara visusnya berapa dengan penggunaan kacamata atau tanpa penggunaan kacamata apakah pasien memberikan benefit terhadap penggunaan kacamatanya atau tidak? jadi apakah kebiasaannya perlu mendapat penglihatan yang terang atau tidak? dan bagaimana respon dari matanya setelah menggunakan kacamata atau tidak? pada saat kita lakukan pemeriksaan itu akan memberikan saya informasi apakah perlu menggunakan ukuran silindernya atau perlu dibuat ke cematanya atau dapat dilakukan pemeriksaan ulang setelah dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun